hai 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 eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman hari ini kelistrikan di 20 orang Padang MP ada sedikit mengalami trouble tapi akan diperbaiki oleh salah satu tim GA atau tim lapangan dari jeneral alfaya dari PT berkabung sama yang bilang itu turun langsung ini media paling andalan ini Hai caranya juga bekerja Hai di atas rata-rata Hai jadi bagaimana kondisi kabelnya Bapak Fadlan Hai bagus jadi langkah apa yang harus kita lakukan selesai-selesai Hai susah-susah dibuka alana Oh gitu jadi Bapak Fadlan ini mengalami kesulitan Hai untuk membuka kabel yang sedang terbakar Hai apa jadi Hai Oh oke teman-teman sudah lihat kelihatan dari Bapak Fadlan ini hanya dengan tiga alat video bisa menyelesaikan satu pekerjaan yang begitu berat hai 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 jadi sembari teman-teman menunggu listrik diperbaiki teman-teman bisa melihat-lihat di sini ada pihak jadul Hai pihak jadulnya ada berbagai varian juga ada roti bantar dan banyak varian bolu yang ada dijual di debulu rampa dngp teman-teman juga membutuhkan bolu rampa dan varian bolu silakan merapat ke debulu rampa dngp tepatnya ada di depan gerbang rumah sakit haji jadi bagaimana Bapak Fadlan lain putus saya sudah buka kan sudah itu ya sudah tidak ada putus sudah-sudah Hai eh katanya Bapak Fadlan kabelnya tidak ada yang putus tapi kenapa itu tadi Bapak Fadlan dia tidak terlepas anunya hangus oh tidak terlalu kelas itu kalau kalau tidak terlalu kelas lepasan bautnya kalau ada olonggan yang terjadi gesekan pas tadi gesekan itu jadi membuat api oh gitu sampai juga BCB kalau mau bakat ke api haus pas kencang bautnya di sini kalau tidak kencang terlalu jadi gesekan itu dia kena jadi api oke oke handal memang ini Bapak Fadlan dia teknisi mungkin di atasnya PLN Hai jadi kalau dia bertugas di PLN mungkin gajinya ini di atas 30 juta satu bulan ini sudah ada yang tidak mungkin Bapak Fadlan saya selalu sedih sepatu puluhnya Pumas sekarang silo sekarang makanan sekarang sepatunya apa kanapa pakai Puma dulu saya tidak tahu bahwa Puma punya pendukung Israel sekarang saya tahu bahwa itu Puma pendukung Israel misalnya jadi semua produk yang berhubungan dengan Israel Bapak Fadlan Boikot jadi walaupun di rumahnya Bapak Fadlan semua produk-produk yang pro dengan Israel semua dibuikot iya mulai dari Bapak Fadlan dengan Citadet mulai dari Sanglet dengan sama Malemon mulai dari Rexona Rexona Saset diganti di Pus oh ada ya Pus iya itu Pus dari Cina Pus itu bukan? eh Indonesia Indonesia meong ya bukan Pus bukan, nomor Rexona artinya Rexona Saset harganya itu kalau di Shopee cuma 1000 jadi kalau beli banyak mungkin lebih muat saya miliki Shopee jadi bagaimana terkait roti bantalnya kalau rampa? sekarang roti bantalnya ini pertama empuk terus dia kalau dimakan seperti apa namanya ke atas maksudnya dia tidak terlalu dia tidak terlalu dia terlalu bikin bosan karena enaknya lidah terus coklatnya melumir pada waktu digigit sampai-sampai di milku berolahan coklat meong kejunya ini enak kenapa kerja enak? karena dia aktualis minus dan 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 membuat lidah mengingin mau makan lagi oke Bapak Fatlan sudah pernah coba ini? sudah pernah oh bagaimana rasanya? rasanya enak karena yang satunya manis yang satunya agak asin-asin dan apa namanya asin-asin dan gitu asin-asin oke terima kasih Bapak Fatlan silahkan melanjutkan pekerjaannya semoga ini semakin membaik listriknya dan tidak ada koslet lagi oke teman-teman kita sudah bincang-bincang bersama kakak Fatlan yang sementara memperbaiki listrikan dari debulu rampa dan ngebet nantikan video selanjutnya dan nantikan lagi video-video terkait debulu rampa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih